Pengurapan dan mujizat gak patokan. Jangan berpatokan kepada pengurapan dan mujizat. Pengurapan yang saya maksud, pengurapan demonstrasi mujizat dan kesembuhan. Dan jangan saudara pikir kalau udah terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, pengurapannya kuat, sudah benar semua. Belum tentu. Kurang apa urapan daud, tapi masih salah dalam hal memindahkan tabut. Kurang apa urapan simson, tapi masih salah dalam hal memilih pasangan hidup. Haleluya. Jadi kita gak bisa berpatokan kepada pengurapan mujizat dan pengurapan kesembuhan dan pengurapan presenworsi. Semua itu kita butuhkan. Semua itu harus kental kita alami dalam ibadah kita. Tapi gak boleh patokannya disitu. Dan jangan saudara juga berpatokan karena melihat hebatnya pujian penyembahannya. Hebatnya urapan mujizatnya. Cuma diginiin aja, tumbang semua orang. Haleluya. Baru cuma haleluya. Terbang semua orang. Saking kuatnya urapannya. Menguap saja dia. Gemetar orang. Tapi saudara ku ingat suri Tuhan. Ada campur-campuran. Apa itu? Ini perlu dijelasin lagi. Perlu diingatkan lagi. Biar saudara jangan berpatokan. Dipakai Tuhannya. Contohnya nih ya. Pastor Filip dipakai Tuhannya. Ya emang dipakai Tuhan. Keledai juga dipakai Tuhan. Haleluya. Tapi kita kembali kepada Firna. Ingat. Ibadah itu bercuma. Bukan soal urapan dan mujizat. Tapi soal pengajaran. Tapi jangan pula bilang gini. Kalau ada pengajaran gak penting urapan. Itu pun bahaya. Karena urapan pengajaran ada. Dan urapan pengajaran juga bukan berarti gak ada mujizat. Jangan salah. Justru di pengajaran ini mujizatnya luar biasa. Dasyat haleluya. Amen saudara.